Banjir sungai Winongo menyebabkan tersumbatnya aliran sungai di sejumlah titik bendung gerak di wilayah Kabupaten Bantul oleh material sampah terutama rumpun bambu. Upaya evakuasi material sampah dilakukan oleh petugas dari UPT Winongo dari cara manual hingga akhirnya datang bantuan alat berat. Bendung gerak dinilai rentan tersumbat material sampah di saat sungai banjir sehingga membuat air sungai meluap, merendam persawahan dan sempat masuk ke perkampungan. Inilah kondisi di kawasan bendung gerak Mejing Bantul pasca terjadi banjir kiriman dari hulu pada Rabu Malam. Banjir sungai Winongo yang membawa banyak material sampah ranting dan batang pohon tersendat di bendung tersebut hingga akhirnya menyumbat aliran sungai. Tim SAR dibantu relawan serta petugas UPT Winongo DPUPKP bidang SDA Kabupaten Bantul berupaya mengevakuasi tumpukan rumpun bambu tersebut. Menurut Kabit SDA DPUPKP Kabupaten Bantul wartini, dampak banjir yang terjadi pada Rabu Malam kemarin menyebabkan bendung gerak Mejing tersumbat material rumpun bambu dan mengakibatkan air meluap ke sisi kanan dan kiri bendung hingga menyebabkan sejumlahan pertanian terendam dan di sisi lain air sempat masuk ke area budidaya air tawar Bantul dan perkampungan warga. Upaya evakuasi awal dilakukan dengan cara manual dan hati-hati mengingat arus sungai masih cukup deras. Sedikit-sedikit batang pohon disinggirkan agar air bisa lebih lancar mengalir ke pintu bendung yang sudah dibuka. Pengawasan terus dilakukan saat hujan deras mengingat bendung gerak di nilai rentan tersumbat material sampah seperti batang kayu dan rumpun bambu. Sebenarnya sih ada upaya teknis yang sangat mahal dari bendung gerak yang juga menjadi bendung ketah. Tapi harus mendesain ulang keseluruhan dari saluran irigasi yang ada di menjing ini. Biayanya terlalu banyak. Jadi kita hanya selalu waspada saja pada saat terjadi hujan itu harusnya membuka sembilan pintu yang ada di menjing ini. Bantuan alat berat ke lokasi bendung menjing dilakukan mempercepat proses evakuasi. Seperti biasanya proses evakuasi secara menyeluruh bisa dilakukan saat air sungai surut. Upaya evakuasi sementara dilakukan guna mengantisipasi banjir datang lagi sehingga tidak membuat kondisi lebih buruk. Demikian Margo Laras dari Bantul melaporkan.